Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi'isan ila yawmiddin Amma ba'd Kita lanjut Fi'il nakis Tasrib fi'il Mudari Kita baca koedanya dulu Atau kita lihat tasribnya dulu ya Kita lihat dulu tasrib baru baca koedah Lihat tasribnya Yang akhirnya wawu Yadu'u yadu'u'ani yadu'una Yadu'u'u'u'ani yadu'una Tadu'u'u'u'ani yadu'una Tadu'u'u'u'ani yadu'una Yadu'u'u'na d'u'u'una Akhirnya ya Yahdi yahdi'ani yahdu'una Tahdi tahdi'ani tahdu'una Tahdi'na tahdi'ani tahdi'ani tahdi'na Ahdi'nah di Ya Yardo akhirnya alif Yardo Yardo ya Yardo ya Padahal Yardo Yardo ya Ada masalah itu Yardo ya ni Yardo na Yardo na Padahal tadi itu di atas Yardo na Yardo na Semuanya di doma Ini dia enggak Yardo na Tardo tardo ya ni Yardo na Tardo tardo ya ni Tardo na Tardo na Tardo ya ni Tardoina Ardo nardo Ardo nardo Kita baca catatannya Untuk fiil mudari Fiil mudari Jika bersambung Waw jamaah Atau ya Mu'annatatil mukotoba Jadi tambahnya disini adalah Ya Karena fiil madi Tidak ada ya Paham kan? Berarti waw dan ya Disini Waw dan ya Maka dihilangkan Lam kalimahnya Yaitu huruf terakhirnya Nah Huruf terakhirnya Dan huruf sebelum waw diharokati dengan doma Dan huruf sebelum ya diharokati dengan apa? Kasro Jika huruf yang dihilangkan adalah waw atau ya Dan diharokati dengan fatha Jika yang dihilangkan adalah siapa? Alif Kita perlu contoh Sudah ada di buku Antum perhatikan itu contoh Jadi contohnya Ya do'u Akhirnya waw Yahdi Akhirnya ya Yardo Akhirnya siapa ini? Akhirnya siapa ini? Alif Tiga kata ini Tiga kata ini Kalau kita sambungkan dengan waw dan ya Kalau dibilang waw berarti pasti setelahnya ada nun Kalau dibilang ya juga pasti setelahnya ada siapa? Nun Paham kan? Waw dan ya itu maksudnya Maka koedanya semua lamnya hilang Paham ini? Berarti kalau begitu koedanya Saya akan tulis begini Waw ini hilang Ini waw lain Waw ini Sekarang Paham kan? Saya akan tulis juga yang ini Begini Ini juga sama Hilang Semua hilang itu akhirnya Maka tulisannya begini Harokatnya kan masih tetap Awalnya jangan diubah ini ya Ya Yar Ya Ini jangan diubah Berarti ini Yade Yah Yar Paham kan? Jadi setelah dihilangkan huruf terakhirnya semua Kalau bersama dengan waw dan nun Paham kan? Maka tadi pernyataannya Sebelum waw diharokatnya dengan apa? Doma Kalau yang hilang siapa? Waw dan ya Berarti yang ini sama yang ini Kan waw dan ya hilang tau Berarti ini adalah Yade'u Na Paham ini Yah Doma Tapi kalau yang hilang alit Maka diapa yang tadi dibilang? Diapa yang dibilang? Dipatah berarti ini apa? Yar Do Na Jadi tidak doma Itu saja yang dipikirkan Paham ini? Dipaham ini? Jelas ini? Ini waw Ini waw Jelaskan? Contoh lain lagi Contoh lain lagi Contoh yang waw Yar Ya Yarmie Jangan di atas Kasih sama dengan itu Nanti Bingung Karena beda susunannya Yar Ju Waw Yar Mi Ya Ya Ba Alif Kita contohkan tiga masing-masing Antum akan bisa langsung baca ini Coba sambungkan Yar Ju Dengan waw Dan nun Dan nun Yaryuna Langsung Yar Juna Yarmie Yarmuna Yarmie Yarmuna Jadi bukan yarmiu Tapi Yarmu Langsung Langsung ini doma Ini doma Paham? Kalau ini tidak pusing sebenarnya Karena memang sudah dom Doma Yang ini Ini kasro Tapi kalau bersama dengan waw Doma Bersama dengan waw Apa dom? Doma Ya Ba Law Ya Ba Apa? Ya Ba Begitu Ya Bau Ya Bau Bau Jadi Tidak di doma Waw Yaz Yaz Ya Yaz Ku Paham? Itu untuk waw Kita contohkan Karena sama Yaz Ku Sama Sama waw Sama waw Contoh yang Ya Contoh yang Ya Kita anggaplah Yar W Contoh yang Alif Yasa Yasa Coba Yaz Ku Dengan waw Yaskuna Yar Yar Apa? Yar Langsung Tema Yasa Yasa Apa? Jelas Itu Jelas Itu Jelas Jelas Kan? Siapa yang belum jelas Ini berwaw Dua pasangan Ini Waw sama Apa? Ya Sekarang kita proses Disini Ya Kalau disambungkan Dengan Ya Dan nun Koedanya Sama dengan Waw Semua Dihilangkan Lamnya Semua Dihilangkan Apa? Lamnya Hanya Saja Sebelum Ya Itu Dikasro Kalau Yang Hilang Siapa? Kalau Yang Hilang Siapa? Waw Dan Ya Jadi Kalau Tadi Sebelum Waw Didoma Kalau Hilang Waw Sama Ya Kalau Ini Sekarang Kalau Tambahkan Ya Dan Nun Sebelum Ya Kas Kasro Kalau Yang Hilang Ya Sama Baa Waw Kalau Yang Hilang Alif Kalau Hilang Alif Fathah Faham Ini Coba Ya De'u Ya Dan Nun Ingat Ingat Kalau Dibilang Ya Dan Nun Pasti Awalnya Tak Tidak Mungkin Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Coba Ya De'u Ya Dan Nun Ulang Langsung Ini U Menjadi I Kebalikannya Itu Waw Tadi Kalau Waw Tadi I Menjadi U Kalau Ini U Menjadi I Kalau Sudah I Ya Sudah Selesai Cerita Langsung I Coba Ya Dan Tade Ina Yah Di Yah Di Yardo Jangan Jangan Doma Jangan Dikasro Tapi Tetap Fathah Paham Ulang Yardo Yardo Tardoi Tardoi Kalau tadi Tar Yardo Ini Doi Paham Tardoina Coba Lagi Yardo Ya Tar 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 atar Jung wilderness Yarmina Yarmina Ya Bag Ingat Tetap Fathah Tetap Fathah Jangan Tertipu Dengan Ya Jadi Ini Tidak Cocok Ulang Ya'ba ta'bayna Ya'ba ta'bayna Pak Mustaz Ya'zku Ya'zkina Ya'zkina Ya'rwi 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 Ya'z'a 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 Dibaham itu? Jelas ini? Jadi Hilang lam Hilang lam Itu huruf terakhir Tambahkan waw dan ya Paham kan? Tambahkan waw dan ya Harokatnya teliti Kalau hilang waw sama ya' doma Kalau waw Kalau ya' kasro Kalau alip tetap Fathah Jelas? Jelas ini? Siapa belum jelas? Banyak kata nanti dibaca kitab itu? Banyak kata dibaca kitab Ulang 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 Kita kan sudah tahu Yardo Sebelum bersambung Tidak ada yang lain Coba bawa alip ya Tidak Semua itu saudara-saudara Sudah datang Yado'u Yahdi Yardo Sudah datang begitu Sekarang sambungannya Paham kan? Yang antung bingung kenapanya? Tidak ada tandanya ya' Tambah yang hilang Itu untuk film hati Mudori gak usah pedulikan Karena kalau mudori Pasti bengkok Tidak pernah ditulis lurus Makanya Ini kan Ini gak perlu pusing Kan sudah wau memang Iya kan? Ini sudah ya' Memang Yang antung pusing ini ya Kan antung fatah saudara Kan antung gak ubah Ini bukan antung mau ubah ini Kecuali alip nanti Sambungannya alip kan Yardo ya Itu baru antung urus Itu bengkok atau lurus Kan ini kan alip hilang Jadi antung gak perlu bilang Ini bengkok atau lurus Karena kalau hilang Tidak perlu antung urus Bengkok atau lurus Tidak perlu hilang Yang masalah ini Antung mau harokati Alip gak punya harokat Berarti harus kembali ke asal Dari mana saya tahu ini asal? Bengkok Berarti siapa? Itu nanti ini Kalau hilang Jangan cari tahu asalnya Perlu gak cari tahu asalnya Kalau hilang Tidak perlu kan? Karena Kalau doma disini Berarti wau hilang Kalau kasro disini Berarti ya hilang Kalau fatah disini Berarti alip hilang Kan sudah pasti Yang Tung tahu Paham kan? Paham atau belum? Terus Ada lagi? Lanjut Poin-poin berikutnya Poin berikutnya Jika bersambung Dengan alip itnain Tahu alip itnain tak? Kan ini Masya Allah Kan ini Sudah waw dan nun Sudah ya dan nun Berarti sisa siapa? Sisa alip dan? Nun Kan apa alul khomsa kan? Waw nun ya nun alip nun Berarti sisa itu Sama domir berharokat Berapa di mudori? Domir berharokat Berapa di mudori? Kan cuma satu Makanya langsung Leha-leha-leha Jika bersambung Dengan alip itnain Atau domir Yang berharokat Yaitu Nun Niswa Maka Tetap lah Kalimahnya Jstadt ulang Tetap lah Kalimahnya Yaitu apa? Alias Tidak hi Hilang Jadi inilah perbedaannya nanti antara waw nun ya nun. Waw nun ya nun, hilang lamnya. Tapi kalau alif nun, khusus di af'alul kumsa ini. Alif nun, lamnya tidak hilang. Demikian pula nun niswa. Lamnya tidak hilang. Paham gak ini? Enggak usah hilangkan, hanya saja alif kembalikan ke asalnya. Ya kalau ditulis bengkok. Kan begitu saudara. Hah? Coba, coba, coba. Enggak ada hilang. Ya de'u alif dan nun. Ya de'u wani. Kan otomatis sebelum alif pasti fatha nuni kasro. Itu mati itu, sudah mati. Ya de'u alif nun. Ya de'u wani. Yah di'u alif nun. Ya di'u wani. Ini sekarang. Ya de'u alif nun. Ya de'u wani. Ya de'u alif nun. Ya de'u wani. Ya de'u wani. Ya de'u wani. Sisa alif yang kita urus. Kalau alif kembalikan ke asal. Sama dengan di'imadi. Dan kalau asal itu lihat tulisannya. Sekarang. Yardo. Dia tulis apa? Bengkok atau lurus? Bengkok. Itu baru pusing, Darus. Tah? Kalau hilang gak usah untuk pusing. Nah sudah hilang, sudah dikubur. Gak usah dipusingi. Paham? Terus. Yardo alif nun. Yardo yani. Alif nun. Yardo yani. Ya ba. Alif nun. Ya ba yani. Yas a. Yas a yani. Mudah tau? Semua jadi ya. Semua jadi ya. Kan begitu. Yas a yani. Sekarang saya mau nuniswa. Nuniswa. Ya de'u. Nah. Maksudnya ini. Nah. Nuniswa itu maksudnya. Ya de'u. Nah. Ya de'u. Nah. Kan antut tau kan. Film motori kalau bersama dengan nuniswa. Mabdi di atas su. Sukun. Ya kan. Dinahu. Dinahu. Berarti langsung sukun akhirnya. Nun dipatah. Ya de'u. Nah. Ya de'u. Nah. Hah? Ya de'u. Nah. Yah di. Yah di. Nah. Yardo. 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 Hmm. Kenapa yardona? Kan sudah ada teorinya. Kembalikan ke mana? Kembalikan ke mana? Jadi kenapa? Kalau ini kan langsung sukun. Langsung sukun. Paham? Kalau ini ada masalahnya. Kembalikan ke mana? Ke asal. Kenapa yardona? Tidak ada itu yardona. Paham ini? Ulang-ulang-ulang. Ya de'u. Nah. Ya de'u. Yah di. Yah di. Nah. Yardo. Yardo. Nah. Itu baru mantap. Yardju. Ya de'u. Nah. Yermi. Yermina. Ya'ba. Ya'baina. Mantap. Yazku. Yazkuna. Yarwi. Yarwina. Yas'a. Yas'aina. Itu masalah. Jadi bukan yas'ana. Jangan sampai-sampakan. Yazkuna. Yarwina. Terus. Yas'ana. Bukan. Khusus alif. Kembalikan ke asal. Paham ini alif? Ini alif bermasalah. Mana itu alif? Mana alif? Itu alif. Dia bermasalah hidupnya. Karena semua dia palsu. Kehidupannya. Tidak ada alif asli. Nah. Jelas ini? Jelas ini? Paham ini? Selesai. Yang sulit kemarin itu selesai. Paham ini? Nabi. Yakin Nabi? Lihat tasrif. Latihan tasrif. Kata-kata berikut. Sangat mudah. Coba tasrif. Roja. 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 Gimana itu? Pakai teori. Tasrifnya. Roja. 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 Mantap, jadi rojat, rojat, rojata, rojauna, kan kembali ke asal kalau domir apa? Mutahari, pokoknya alif dan domir berharokat kembalikan ke asal. Coba lanjut tadi, rojat. Sekarang coba, yarju, 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 yanju, yarju, tarjuwani, yarju, tarjuwani, 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 tarjuwani. Mantap, jelasin nih, pokoknya pikirkan koedanya, jangan sembarang tasrib. Coba Roma Alibengkok, hati-hati Alibengkok, berarti kembali ke siapa nanti Iya, coba Roma Roma Roma, Roma ya Romau, mau Bukan mu, kan Alib yang hilang Kalau Alib hilang Fadha, coba Roma Roma, Roma ya Romau, Romat Romata, Romaina Romaita, Romaitu Ma, Romaitum Romaiti, Romaitu Ma, Romaitun Romaitu, Romaina Yermi Ulang-ulang Yarm Ingat, langsung Yarmuna Kan kalau hilang, ya doma Ulang-ulang Yermi Yarmina Yarmina Tetap, tetap Ulang, lanjut Lanjut Tarmi Mantap Saruwa, coba Saruwa Ulang Saruwa Ulang Ulang Saruwa Saruwa Saru 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 Begitu Saru Ingat kalau bersama dengan wau Hilang wau Bukannya Bukan Saru 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 Kasih muda-muda sedikit Saru Coba Saruwa 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 Tasa Saurna Saurtas Saurtum 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 Saurn Mantap Coba Yasru pokoknya ini membuat kita bahagia kalau kita paham teorinya pasti lancar tasrif pasti lancar kita pecahkan tapi kalau antum tidak paham teori hanya menghafal tasrifnya otomatis tidak akan lancar beda kata maka seperti dihafal ulang paham ini beda kata maka hafal ulang lagi kata itu tapi kalau teori semua apapun dikasih bisa ditasrif paham ini yang saya bilang selesai sekarang fi'il lafif kita selesaikan hari ini saudara fi'il lafif tau fi'il lafif fi'il yang memiliki berapa huruf ilah dua dan dia ada berapa dua ada lafif mafruq dan ada lafif magrun pertama lafif magrun mafruq mafruq itu apa? huruf ilahnya dimana? di fa' dan di lam itu namanya mafruq terpisah di fa' dan lam berarti terpisah oleh A? lihat tasrifnya madinya wako wako ya wako Paham ini? Tadi fil amarnya kita tidak baca Fil amarnya tadi ada pun fil amar Maka seperti fil mudori yang majizum Selesai cerita Kan fil amar gampang Sekarang antum baca catatan disini Kita baca dulu catatannya Supaya kita tidak kaget Supaya jangan dianggap sulit itu Tasrifnya Itu mudah Hukum fa' kalimahnya seperti Antum sudah lewat tasrif Silahkan buka kembali Jami sekarang Yang penting antum tahu Kan lafib mafruk itu kan Huruf ilah ada di awal sama di akhir Sekarang saya ingatkan antum Lafib mafruk Hukum fa' kalimahnya seperti Fil mital dan hukum lam kalimahnya Seperti fil nakis Silahkan dilihat kembali Kapan kita tasrif il mital Kapan kita tasrif fil nakis Kapan fil nakis Tadi baru saja Tuh sama yang kemarin Jadi ini fi ilah Fim mafruk Kita tidak tasrif Tidak cerita panjang Karena huruf pertama Lihat fil siapa? Fi il mital Huruf terakhir lihat fil siapa? Nakis Masa mau diceritakan lagi Kan persis itu tasrif melihat Wako Coba lihat matinya Wako Alibengko kan berarti Wako Wako Ya Wakou Sama dengan Da'a Da'a Da'awa Hada 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 ya Kan begitu Hadau Da'au Sama Persis Kenapa kita ulang lagi Bikin capek Tanda Tinggal antum ambil yang disana Hukum awal Fi il mital Hukum akhir Fi il Nakis Selesai Tasriflah kata-kata berikut Lafif makrun Lafif makrun Tahu Lafif makrun dah? Huruf ilahnya dimana? Ain dan lam Ain dan lam Lihat dulu tasrifnya Kita lihat sedikit Baru kita baca catatan Rova rova ya rovau Rovat rovata rovaina Rovaita rovaitum Rovaitu rovaitum Rovaitu rovaitum Rovaitu rovaina Yerwi 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 Yerwiyani Yerwuna Lihat Yerwuna Hilang ya Tarwi Tarwiyani Yerwina Tarwi Tarwiyani Tarwuna Tarwiyani 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 Arwiyan Arwi Amart Irwi 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 Irwina Catatan Catatan itu penting Fi il lafif makrun Hukumnya seperti Fi il nakis Selesai judul Fi il lafif makrun Makrun Hukumnya seperti Fi il apa Nakis Tau juga hukum fi il nakis Artinya Antum tasdir proa Seperti Antum tasrib Da'a Hada Apa maksudnya Apa maksudnya Makanya disini Saya sudah kasih isyarat Kenapa saya contohkan Ini Yerwi Ini kan Yerwi Dari kata rowa Ini fiil apa ini Sebenarnya bukan fiil nakis Kan rowa Yerwi Fi il apa itu Rowa ini fiil apa ini Fi il apa ini Kan lafif Kenapa saya masukkan disini contohnya Sama Karena hukum lam kalimanya ini Sama dengan siapa Sama dengan fiil Nakis Jelas ini Jadi ini fiil lafif Termuda sedunia Nggak Karena sama dengan Sama dengan Nakis Yang sulit itu nakis Bukan lafif Itu Yang sulit itu nakis Bukan siapa Bukan lafif Dan Antum kan sudah lewat Fiil misal Fiil misal itu kan Sama dengan fiil sali Sudah lewat Berarti tidak ada masalah Dengan awal Yang ada sekarang Adalah akhir Pokoknya Dia ikut fiil nakis Apa yang terjadi Pada cerita fiil nakis Itulah yang terjadi Pada fiil lafif Paham kan Fiil nakis Satu-satunya Tasrif yang kita ambil Dua hari Dah Kemarin sedikit Sekarang selesai Selesai bukunya Alhamdulillah Ada pertanyaan Terima kasih Mana itu Belum ulang Ada Oh ya Baik salah cetak Kalau itu saudara Salah cetak Jadi Nabil bilang Situ ada aw Kenapa ada aw Nah Ada un Salah cetak Perbaiki Ada un Salah cetak Dah Jazakallahu khairan Nanti kita perbaiki Di berikutnya Ada lagi Ada lagi Ada lagi Alhamdulillah Kapan kita ulangan Satu buku Dari sampul Sampai ke sampul Kapan Ya setelah it Bertumpu itu dua Tidak bisa untuk berlebaran Karena kita akan selesai Juga sebelum it Nah Berarti setelah it Merojak juga Satu buku Antu pilih dua-duanya Setelah it Atau Satu saja Setelah it Satu sebelum it Pokoknya pilihan diantum Masalahnya antum Tidak bisa makan daging ini Merojak Karena satu buku Ini sekarang tanggal Berapa Berapa Dua lima Tau Dua lima Masih lama Kapan untuk Mau merojak ini Senin besok Kamis 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 Atau Senin depan Kamis Kamis Ini hari apa ini Kamis Kita merojak Kamis Kamis ini Kenapa besoknya lagi Itu Kamis ini Kamis depan ini Kamis yang akan datang Iya setuju Sepakat ini Kamis kita merojak Satu buku Jangan kok santai-santai Jam malam Kamis baru merojak Satu buku ini Susah dibilang malam Kamis Susah dikatakan bilang Merojak malam Kamis Karena besok mau Mengulang Tidak bisa Harus dari besok Jadi dari besok itu Sudah di Merojak Bahannya ini Satu buku Satu buku Ingat hari Kamis Kita merojak Satu buku Tidak ada alasan lagi Satu buku Semua sudah dengar Sudah dengar ini Santri Kalau ikut Luar Boleh tidak ikut Mereka banyak urusannya Kalau mau ikut juga Tidak apa-apa Jadi hari Kamis Sudah dengar semua Saya tidak mau ada alasan Bilang Saya tidak dengar Sudah Urusanku itu Dia bertanya Ujian lisan Urusanku Masa Urus-urus Urusannya Ustadz Urusanmu itu Adalah menjawab Itu Urusan saya Bertanya Masa saya Tanya dulu Tanya pertanyaannya Rahasia Itu Mm 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 Ya, Ya, Ya Yah, Yah, Yah Dia Bukan, Yahdu Tidak berubah rokatnya Yah Dia Kenapa i? Jangan diubah airnya Kan kembalikan saja alif ke asal Tetap 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 Sama-sama Alhamdulillah Selesai tau? Alhamdulillah Tamat kita satu buku Insyaallah Surah pelanjutan di Miptah Bagian kedua Surah pelanjutannya Miptah yang bagian Kedua Kan itu yang Miptah untuk pegang Bukan Yang Miptah Yang Nahu untuk lagi pelajari Bagian keduanya itu surah Bagian keduanya surah Itu yang kita pelajari berikutnya Itu yang kita pelajari berikutnya Insyaallah Disitu lebih luas lagi sedikit Sudah ada makna Wazannya Insyaallah Kita akan Ambil Buku setelanya itu Setelah itu sudah tidak ada lagi sorop Kita jamnya ini Kita akan praktek Baca kitab Jamnya sorop nanti Kalau tamat itu yang kedua Sisa praktek Baca kitab Jadi hilang nanti jam sorop Nanti prakteknya pakai Tafsir Sa'adi Sudah? Tafsir Sa'adi Melanjutkan Yang praktek Sebelumnya Insyaallah Kita cukupkan Subhanakulah Hamdik Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum